Dokter kejiwaan kembali memeriksa Tarsum, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya di Ciamis, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Pelaku Tarsum harus menjalani observasi selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Cisarua milik pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan pelaku mengalami depresi berat. Pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis ini dilakukan di ruang tahanan khusus Mapolres Ciamis, Jawa Barat kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama 30 menit. Saat pemeriksaan, pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi tenang untuk menjawab pertanyaan. Bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi lebih lanjut, supaya nanti menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya. Misalnya untuk kata dokter kejiwaan, yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi. Berat kategorinya? Makanya karena untuk berat ininya belum bisa dipastikan karena nanti ada surat rujukannya yang harus disampaikan ke berkeseater yang di Rumah Sakit Jiwa di Cisahua. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Dede, jadi kenapa pelaku akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa milik pemerintah provinsi? Ya baik Paskalis dan juga Saudara, saat ini berdasarkan keterangan baik dari pihak kepolisian ataupun dari spesialis ahli kejiwaan, kemarin menyatakan bahwa pelaku Tarsum yang setelah keji membunuh dan memputulasi istilah sendiri, itu pada pemerintahan kejuwaan yang kedua menyatakan bahwa Tarsum harus dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa, Aupaten Bandung. Memang hasil diagnosa kemarin ketika dimintai keterangan di sel khusus Mapura Ciamis, Tarsum terkadang nyambung dan juga terkadang tidak. Meskipun kondisi Tarsum begitu tenang, kooperatif, dan memberikan keperanian yang seutuhnya. Namun yang jadi perbedaan ataupun hingga Tarsum harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa, Bandung ini terkadang kalau ditanya terlalu kelamaan, pertanyaan-pertanyaan terlalu lama, Tarsum selalu tidak menyambung. Kemudian juga ini observasi ini untuk menentukan layak dan tidaknya apakah Tarsum akan ditindaklanjuti secara proses hukum atau bagaimana dan tidaknya. Kemudian observasi ini dilakukan selama 14 hari, selama 14 hari dinyatakan bahwa Tarsum mengalami kejiwaan atau gangguan jiwa, maka pihak kepolisian akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan serta pelibat binasi yang lainnya untuk menunjukkan bahwa Tarsum akan bakal jadi proses hukum. Kemudian kalau dinyatakan memang Tarsum sembuh ataupun tidak mengalami kejiwaan, maka polisi akan melakukan tindak-tindak pembunuhan serta dikertai kekerasan. Kemudian juga perlu diinformasikan sekaligus dan juga saudara ketika pemeriksaan kedua kemarin itu selama hampir 30 menit dibandingkan dengan pemeriksaan pertama. Namun ada perbedaan-perbedaan ketika Tarsum sebelumnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, itu berontak dan tidak mau memberikan keterangan yang sepenuhnya sehingga pemikirannya labil dan selalu reaktif. Namun pemeriksaan ketika oleh spesial kejiwaan dengan persuasif dilakukan di pertama di ruang rancis krim, yang kedua di sel tahanan begitu kooperatif, tenang dan sabar, namun ketika pertanyaan-pernyatuh lama itu akan tidak nyambung. Seperti itu porskalis dilaporkan dari usia. Oke, sedang didalami lagi apa yang sebenarnya terjadi pada permasalahan kejiwaan pada pelaku? Tapi selain itu, apakah sudah ada sejumlah saksi juga yang sudah diperiksa? Dari pemeriksaan itu, apa saja fakta yang sudah terungkap oleh polisi? Baik, Paskalis dan juga saudara perlu diinformasikan. Saat ini pihak kepolisian baru memintai tujuh orang saksi yang telah dimintai keterangan. Di antaranya ada anak, kerabat, tetangga, hingga mantan bosnya atau teman bisnisnya. Ketiga tujuh memberikan keterangan bahwa ludikalifikasi motif penggunuhan terhadap istrinya sendiri yang dilakukan oleh pelaku Tarsun, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pinjaman online ataupun dilaku anaknya judi online. Namun ini murni bahwa pelaku memiliki hutang terhadap perbankan, kemudian perorangan, dan juga mantan bosnya atau teman bisnisnya. Sebelumnya memang Tarsun dan korban ini sukses punya usaha di daerah Bali, namun usaha yang diringkisnya selama bertahun-tahun mengalami kebangkrutan, hingga harus membayar hutang kepada beberapa orang juga terhadap perbankan. Kemudian Tarsun dari Bali pindah ke Ciamis, tempatnya di Ketamatan Rancas, dan membuka usaha kembali menjadi bandar puluh domba atau bandar kanding, namun usaha yang diringkisnya juga tidak lama dan mengalami kebangkrutan. Sehingga dari situlah motif yang sering terjadi, hingga cekcok antara suami, istri, atau pelaku dan korban. Nah, ada kalimat-kalimat yang memang tersinggung terhadap Tarsun atau pelaku ini, kalimat seperti bahwa harta warisan atau tanah yang dimiliki oleh istrinya dari orang tuanya habis dipakai bayar hutang oleh Tarsun. Nah, perlantaran kalimat ini selalu dinyatakan ketika di depan anaknya. Nah, yang lebih kita informasikan, gali lagi lebih mendalam, bahwa anaknya itu pernah menjual beberapa kali sepeda motor atau pun menjadikan terhadap temannya, sehingga oleh Tarsun disebus, dibayar, kemudian dilapati ini bukan satu kali, dua kali. Sehingga motif dari itulah Tarsun menjadi tekan, karena ketika memberikan arahan, ketika memberikan pencerahan terhadap anaknya, anaknya tersebus harus dilindungi, ataupun karena dimanja oleh orman atau istri dari Tarsun. Nah, motif ini sehingga Tarsun menjadi tekan, dan banyak kata-kata kalimat yang tersinggung dari situlah. Tarsun nekat dan keci membunuh hingga memotilasi istri, hingga kemarin pun jadi sekarang diperlukan di soal penjarah. Seperti itu, saya selalu di informasi. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Dede Ibin melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat.